Gubernur Ganjar Pranowo mendatangi rumah duka dan menyampaikan bela sungkawah kepada istri dan keluarga teknisi Andrianus Aribowo yang tewas akibat tergenjat lift. Ganjar memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi. Gubernur Ganjar menyambangi rumah duka di perumahan Sinar Waluyo, Tembalang, Kota Semarang, Rabu Pagi. Ganjar langsung menyampaikan duka cita mendalam kepada istri dan keluarga almarhum Andrianus Aribowo. Ganjar juga ingin memastikan jenazah korban diurus sebaik mungkin hingga pemakaman. Selain itu, Ganjar juga memastikan santunan BPJS Ketenaga Kerjaan sebesar lebih dari Rp184 juta telah diterima keluarga almarhum melalui Wakil Gubernur Taj Yassin. Almarhum Andrianus meninggal dunia akibat terjepit lift saat tengah melakukan perbaikan berkala lift di lingkungan kantor gubernur. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun meninggal dalam perjalanan. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan kerja ini karena ada indikasi kelalaian lantaran lift masih digunakan orang lain saat perbaikan berlangsung. Saya sebagai gubernur yang hari ini menggunakan jasanya, jasa mereka yang bekerja untuk memperbaiki sarana yang ada di raf tentu menyampaikan duka untuk bekerja di rumah kita. Dan seperti itu. Dan tentu saja, kemarin langsung saya minta untuk seluruh kawan-kawan yang mengelola urusan-urusan umum ini, saya minta untuk segera urusin asalnya, segera pereskan hal-hal ini. Dan kemarin dengan BPJS Tengah Kerja EW, langsung dipereskan dan hari ini diselesaikan semua hal-hal ini. Tentu ini bukan persoalan berapa materi yang diberikan, tapi bagaimana kita memberikan respon cepat kepada mereka yang menjadi korban.